Ada teman-teman yang hadir mengikuti atau memberikan pengetahuan Di sini sama-sama kita belajar dan mengetahui Baiklah saya memperkenalkan diri saya Saya bernama Bartes Sebagai kebanyakan seksi infeksi peralatan proteksi dan investigasi Di Sampur Pipi Pemadang Kebangaran Sedangkan yang di samping saya Saya itu sebagai Kabit Jampar Belki Dan satu lagi teman saya sebagai korlap di lapangan Saudara Sojali Kami bersyukur sudah berkabung sama Sampur Pipi dan Pemadang Kebangaran Satu setahun setengah ini Mampir Mampir satu tahun setengah ini Januari tahun 2017 Mungkin Kalau saya tidak asing lagi di rumah sakit ini Sebab Seri Karena mengantar istri Tapi sekarang Tidak lagi mengantar istri Karena istri sudah berpulang ke Ramadula Sudah Hampir 30 hari ini Nah itu informasinya Kalau korlap sakit ini Ya cuci darah Mengantar istri Supaya diketahui Makanya rekan-rekan yang disini mungkin Sudah kenal Apalagi ibu yang ada Di HD Itu sudah kenal sebaik sekali Karena kami dengan Terlalu lama Meninggalkan pekerjaan Melayani istri Sehingga Rasanya Di pekerjaan ini Masih Terasa Kesan-kesan dari kenangan Masih terasa Kesehatan Di hati Tapi Kita bersyukur Karena Allah Subhanallah Menghendaki Yang terbaik Bagi kami yang ditindakan Dan bagi Dia Yang sakit Itu sudah Cara terbaik Jadi untuk Berkankan-berkankan Saudara-saudara Dan empat dokter Dokter yang sudah Senil disini Mungkin pengetahuan dan pengalaman Yang sudah Melambil tang Tapi kalau kami memang Di pemadang-pemakaran ini Sudah 32 tahun Mengabdi Sehingga jadi Baru ke paraseksi aja Dan bisa Bertemu Berbicara Seperti ini Untuk Mengerikan Pengetahuan Tapi memang kami Dalam hal ini Baru Baru Berkabung Bisa Pro-PP Dan pemadang Bangaran Sehingga kami Menyesuaikan Dengan Fasilitas Yang ada Apapun Fasilitas yang kami Ada di sana Kami pakai Semaksimal mungkin Mungkin Teman-teman Sudah Melaksanakan Ada yang sudah Sebagian Melaksanakan Tentang Tangkap darurat Bagaimana Segala Evakuasi Atau Cara Pemadaman Menggunakan APAR Nah yang kita jelaskan Sekarang Atau materi Yang pertama Hari ini Fenomena API Kalau Fenomena API ini Bermacam-macam Bermacam-macam Itu adalah Kejolak Dari Alam Maupun Yang Ada Di Sekitar Kita Ini Itu bisa terjadi Fenomena Yang nyata Bisa Bahan dan peralatan Yang ada Akibat Penuaan Sehingga Terjadi Konsleting Itu Yang nyata Yang kita Ingat Di Area kita Sini Nah itu Yang perlu Diketahui dulu Sebab Kita bekerjakan Di sini Makanya harus Dikenali Apa Bahan Apa Alat Yang Kita Pergunakan Nah Sehingga Bahan Ini Ada Saat-saat Masak Kedaluar Saat Sehingga Bisa Terjadi Pemuayaan Tidak Tahan Terhadap Panas Itu Perlu diperhatikan Sama Seperti Peralatan Listrik Terlalu Berat Atau Beban Yang Ditarik Yang Diambil Arusnya Itu Menyebabkan Panas Nah itu Suatu Fenomena Yang terjadi Di lingkungan Kita Sebab Kenapa Kita Lala Tidak Perhatikan Tersedul Yang seharusnya Bagaimana Cara Penggunaan Atau Pengamfaltan Peralatan Tersebut Sama Seperti Kalau Di sini Masih Belum Ada Springer Snow detector Ini Masih Belum Bisa Dipenuhi Sebab Tingkatnya Di sini Masih Rendah Masih Rendah Kalau Masalah Kebakaran Masih Rendah Masih Jauh Sekat Sekat Masih Memang Kalau Standarnya Luas Misalkan Luasnya 5000 Mekra persegi Atau Pengumpulan Orang Banyak 500 Orang Seharusnya Menggunakan Peralatan Pemadam Yang Standar Ada Hijran Dan ada Alat Pemadam Apiringan Apart Nah Peralatan Peralatan Tersebut Yang Kita Gunakan Kita Fungsikan Apabila Terjadi Kebakaran Dan siapa Siapa yang Menggunakan Makanya Teman-teman Yang sudah Ada Mempunyai Pelatihan Cara Bagaimana Penggunaan Peralatan Tersebut Kalau Pengalatan Ini Cuma Sebagai Pajangan Kalau Terjadi Kebakaran Tidak Tau Bagaimana Cara Penggunaannya Kayaknya Yang Perlu Ya Jadi Itu Pertanak Yang ada Disini Hendaknya Diberhatikan Peralatan Tersebut Harus Dicek Dicek Secara Berkala Melalui Keamanan Yang ada Itu Biasanya Yang bertindak Cepat Yang bertindak Cepat Apabila Terjadi Kebakaran Kejir Harus Ditemulami Menggunakan Apa Dan Apapun Bermacam Jenisnya Ya Bermacam Jenis Harus Disesuaikan Dengan Keadaan Bahan Yang ada Di dalam Memang Kita Tidak Ada Pakai Bahan Tiga Listrik Dan Padat Kalau Benda Cair Kurang Disini Jadi Kalau Di bagian Lampor Rostrium Itu Banyak Menggunakan Alkohol Segala Di Ruang 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 Berda Nah Disitu Harus Disesuaikan Tapi Sekarang Ada Yang Kelas Kelasnya Untuk Penggunaan Peralatan Tersebut Tanpa Penampatan Kegunaan Peralatan Tersebut Seperti Apapun Kelas ABC Menggunakan Poder Maupun Sejenis Busyah Ada Liquid Liquid Itu Kalau Liquid Memang Agak Ramah Lidungan Ramah Lidungan Itu Bisa Menggunakan Pemadaman Seperti Logam Logam Itu Memang Agak Ramah Lidungan Dan Masa Kedua Luar Saatnya Agak Lama Tapi Kalau Apal Ini Masih Ada Masak Kelasanya Nah Itu Yang Perlu Kita Kenali Dulu Apabila Terjadi Kebakaran Misalkan Di Ruangan Mana Bahan Apa Yang Ada Disitu Benda Panat Benda Cair Ataupun Bahan Elektronik Kalau Benda Kalau Peranatan Seperti Listrik Kita Semprotkan Menggunakan Air Itu Malahan Menjadikan Pengantarnya Itu Bisa Berbahaya Malah Kita Bisa Konsep Kesegerung Kalau Kita Menggunakan Poder Itu Sifatnya Mengisolasi Mengisolasi Supaya Tidak Terjadinya Pansletrik Terlalu Besar Dan Tidak Membahayakan Yang Menggunakan Alat Tersebut Jadi Apabila Terjadi Kebakaran Yang Tidak Bisa Dikendalikan Lagi Nah Ini Langsung Boleh Nanti Kita Simulasi Nanti Disini Yang Perlu Kita Ketahui Cara Caranya Bagaimana Cara Penanganan Sistim Penanganan Awal Dimana Tempat Ketik Kumpul Bagaimana Cara Penyelamatannya Bagaimana Penyelamatannya Cara Penanganan Korban Mungkin Disini Sudah Alih Alihnya Kalau Masalah Penanganan Korban Tanpa Tati Ini Atau Kebakar Sudah Sudah Tau Kan Karena Memang Tepatnya Disini Tapi Kalau Orang Orang Awam Tidak Tau Nah Ini Harus Dibimbing Mereka Menuju Jalur Evakuasi Dimana Tempat Evakuasinya Dimana Tempat Titik Kumpulnya Itu Teman Teman Harus Bisa Memahami Tugasnya Apa Itu Harus Bisa Memahami Nanti Apa tugas Saya Bingung Apa Yang saya Melakukan Apa Yang saya Kerjakan Nah Ini Kalau Ini Harus Pembagian Tugasnya Harus Ada Harus Ada Pembagian Tugasnya Yang Berperan Pada Saat Waktu Berjadinya Kematalan Yang Tidak Bisa Dikenarikan Nah Dalam Hal Ini Menggunakan Target Berapa Waktu Yang Kita Perlukan Paling Tidak Semurni Waktu Yang kita Perhubungkan Untuk Vekuasi Setelah Itu Kalau Dikenarikan Segera Hubungi Pemadang Bakaran Ataupun Pihak-pihak Yang terkait Bagi Ambulan Baitu Kepolisian Setempat Untuk Pengamanan Pemadang Bakaran Polisian Ambulan Itu Untuk Menvakuasi Tapi Kalau Terjadi Disini Mungkin Disini Perangnya Nanti Yang Diatur Harus Tahu Bagaimana Cara Sebab Orang Hidupnya Harus Dikenali Kemana Evakuasi Orang Yang Sudah Terluka Kemana Lari Dimana Perawat Kebanggaan Terlalu Tidak 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 Sini Telah Terjadi Kebangaran Jadi Semana Pani Dalam Badan Kepanikan Ini Harus Siapa Selaku Koordinator Dilepanan Itu Yang Memandu Cara Menevakuasi Tadi Supaya Dengan Menyebabkan Kepanikan Apabila Dia Panik Dan Tidak Tahu Apa Yang Dia Lakukan Akhirnya Lari Kesana Kemari Tidak Ada Yang Mengaraskan Tapi Kalau Sudah Terkoordinasi Petugas Petugas Yang Ada Jadi Tahu Petugas Sudah Sudah Ada Pempergian Apalagi Kalau Di Ruangan Memeruangan Cara Penanganannya Harus Lagi Dalam Ruangan Harus Tahu Apalagi Petugas Pugas Tiketnya Harus Tahu Cara Penggunaan Penanganan Awalnya Penanganan Awal Dilihat Apa Yang Terbakar Itu Diperhatikan Misalkan Di Dalam Itu Ada Konsep Itu Harus Dimatikan Dulu Saklar Harus Dimatikan Dulu Supaya Tidak Meluas Baru Kita Padahal Kalau Itu Terjadi Kebakaran Besek Sebab Terjadi Kebakaran Itu Banyak Kelalayan Cara Penggunaan Perlatannya Dan Tidak Memperhatikan Standar Kabel Yang Kita Pakai Atau Cek Yang Kita Pakai Itu Bisa Longgar Apalagi Dengan Penumpukan Keberan Peruban Cek Itu Tadi Bisa Menyebabkan Arus Terlalu Panas Nampakanya Baik Di Di Leluh sakit Ini Maupun Di Tempat Kita Tinggal Itu Harus Perhatikan Kalau Di Penanganannya Mungkin Sudah Ada Tim Kenapa Melaksanakan Kenapa Masih Belum Kalau Ada Kenapa Melaksanakan Sosialisasi Simulasinya Ini Harus Ditingkatkan Terus Ditingkatkan Terus Jangan Pak Kung Sampai Disini Sebab Mungkin Ini Tidak Tetap Nanti Orang Orang Yang Masuk Ini Bisa Sepertinya Pindah Nah Itu Dibari Lagi Pengetahuan Pengalaman Kita Yang Ada Kita Berikan Untuk Mereka Ini Cara Penanganan Paling Tidak Menggunakan Peralatan Tadi Apa Kalau Terjadi Pekaran Pekaran Itu Dapat Dihindari Skala-skala Pekaran Yang kecil Itu Dapat Dihindari Dan Kita Harus Memperhatikan Keselamatan Di Dalam Menaksanakan Dibas Tadi Jangan-jangan Kita Membantu Orang Tapi Kita Tidak Sama Nah Itu Bagaimana Cara Kita Memprotect Bagaimana Cara Kerja Orang Terjadi Pekaran Ini Kita Sudah Dibikir Karena Kita Sudah Ada Pengetahuan Tadi Pengetahuan Yang Kita Pakai Tadi Kita Pergunakan Tapi Kita Harus Tenang Memang Kalau Kita Dalam Kedahan Kepanikan Apa Yang Kita Terjadi Itu Sulit Sulit Kita Melaksanakan Disini Saya Mohon maaf Karena Bahan Yang Kami Buat Masih Perbaikan Ada Materi-Materi Yang Terhapus Jadi Sehingga Tidak Bisa Masuk Sehingga Kami Menggunakan Pengetahuan Yang Ada Kami Sampaikan Tapi Tujuan Pengetahuan Sampa Tujuan Nanti Sama Pengetahuan Ini Yang Intinya Yang Intinya Itu Menggadakan Simulasi Nanti Itu Yang Intinya Pengetahuan Pengetahuan Untuk Pengetahuan Oh Ini Terjadi Oh Ini 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 Itu Kejala 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 Alam Terjadi Reaksi Salah satu Reaksi Kemia Tidak 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 Seperti Teori Api Oksigen Panas Benda Mesti Reaksi Itu Tadi Kalau Ada Tiga Bahan Itu Sehinggal Terjadi Reaksi Reaksi Menyebabkan Kebakaran Tapi Kalau Dikurangi Dari Satu Itu Misalkan Bendanya Tidak Ada Panas Dan Udara Tidak Akan Bukit Terjadi Api Dikurangi Lagi Udaranya Cuma Ada Benda Dengan Panas Tidak Terjadi Tidak Reaksi Makanya Itu Sifatnya Tadi Apa Itu Kegunaan Kegunaan Ya Yaitu Sifatnya Memutuk Oksigen Mengisolasi Sebab Itu Kalau Kena Pernapasan Bisa Berbayar Bisa Sesak Nampas Oksigen Menutup Oksigen Yang Keluar Masuk Coba Dicoba Kalau Pernah Karena Semprotan Dari Tabung Apal Sesak Itu Biasa Sifatnya Menutup Makanya Jangan Menggunakan Semparangan Dan Dibiat Misalkan Kita Praktek Nantikan Praktek Menggunakan Apal Cara Pemadaman Menggunakan Apal Apal Adalah Alat Pemadam Api Ringan Itu Yang Harus Ada Bersedia Di Lingkungan Ini Disesuaikan Dengan Luas Bangunannya Dan Tempat Titik Titik Pemadaman Penampatannya Harus Jelas Harus Terlihat Dan Mudah Diambil Mudah Ditergunakan Tinggi Standarnya 120 Tinggi Tinggian Lantai Supaya Karena Rata-rata Kita Tingginya Tuh 170 160 150 Jadi Kalau 120 Kan Bisa Masih Jawaban Dari Jatawan Anak Anak Untuk Memastikan Perlataan Tersebut Bisa Dipungsikan Nah Ini Harus Dilihat Amper Nya Kalau Amper Tetap Menunjukkan Ke Biru Berarti Masih Bisa Bebaskan Dan Cara Memeriksa Nya Lagi Supaya Misalkan Ini Tabung Tabung Apa Ini Yang Menggunakan Polder Itu Yang Sering Membeku Sering Beku Kalau Sudah Masa Bisa Membeku Jadi Mengeberangi Tekanan Itu Bisa Terjadi Penyempatan Jadi Kita Pastikan Kalau Kita Bisa Berbunyi Seperti Suara Pasir Terurai Kembali Kebalanya Kebawah Lakinya Atas Memastikan Lagi Kalau Tabung Kartrik Ya Tabung Kartrik Berfungsi Sebab Fungsi Tabung Kartrik Itu Mendorong Gas Yang Di Dalam Kalau Tahu Sudah Jebol Nah Ini Tidak Bisa Dipergunakan Lagi Apabila Apabila Sudah Turun Ke Ditik Merah Sudah Tidak Bisa Dibun Bukan Segera Itu Segera Di Isi Ulang Nah Bagian Yang Pengecekan Pengecekan Bahan Bahan Ini Peralatan Ini Bagian Sebagian Keamanan Itu Yang Mengecek Sebab Keamanan Ini Satu Kali Dapat Perjam Disini Berapa Kali Sip Nya Tidak Terima kasih Tidak 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 Lorong Jelak Jelak Berarti Kita Tetap Berhati-hati Selama Berapa Perjam Sebab Kalang Api Ini Tidak Bisa Mengenal Waktu Tidak Mengenal Waktu Kapan Saja Bisa Terjadi Apakah Itu Ada Unsur Kesengada Apakah Itu Memang Terjadi Akibat Kelalaian Apakah Itu Karena Terjadi Akibat Beban Dari Arus Yang Terlalu Keras Nah Itu Itu Bisa Menyimpulkan Kita Kan Sering Ini Kalau Pernah Terjadi Pada Bukannya Sering Tapi Pernah Mengalami Seperti Penetuan Kabel-kabel Listrik Yang Tidak Standar Saya Pernah Malam Itu Kabel Listrik Yang Bebeli Di Pasar Nah Itu Bisa Terbakar Apalagi Terlalu lama Dia kan Di sana Pelaku Pelaku Terlupas Akhirnya Terbakar Di Itu Pernah Terjadi Nah Makanya Harus Berhati-hati Kalau Menggunakan Perhatan Atau Memberi Perhatan Harus Lihat Lebih Baik Menggunakan Yang Standar Yang Sesuai Apalagi Sekarang Kan Nomor Sakit Ini kan Banyak Banyak Istilahnya Kan Yang Sakit Yang Sakit Yang Ada Yang Parah Seperti Durang Hasiu Memang Kalau Itu kan Bantukan Pertolongan Tidak Bisa Tergerak Semua Sekali Itu Bantukan Pertolongan Seperti Orang Habit Itu kan Orang-orang Yang Butuh Pertolongan Semuanya Kalau Terjadi Kebakaran Tapi Mudah-mudahan Tidak Akan Terjadi Apa-apa Tapi Dilihat Dari Pengalaman Yang Terjadi Kepakaran Yang Samping Rumah Sakit Nah Itu kan Kepakaran Istilahnya Termasuk Ponsleting Nah Ini Akibat Tidak Memperhatikan Tadi Jadi Gejala-gejala Alam Yang Ada Di Indonesia Ini Seperti Gunung Berapi Topan Apa itu Tornado Api Itu Kejala-kejala Alam Yang Ada Akibat Perjadinya Pertemuan Tadi Pertemuan Panas Apalagi Seperti Kemarah Gesekan 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 Itu bisa Ada juga yang Dibikin Manusia Diolah Karena Untuk Menambah Tempat Perkebunan Bisa Menambah Tepat Persawah Tapi Sekarang Dilarang Dilarang Sudah Ada Sudah Ada Saksinya Kalau Membakar Seperangan Walaupun Untuk Persawahan Harus Dikoordinasikan Dengan Dimana Tempat Dia Membuat Persawahan Tidak Bisa Seperangan Pakar 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 Akhirnya Datang Polisi Langsung Nakal Diproses Secara Hukum Denda Sekian Supaya Sebab Itu kan Kalau Terjadi Kebakaran Seperti Kebakaran Hutan Itu kan Mengganggu Sekali Lalu Terjadi Kebakaran Hutan Lalu Kita Kesahatan Kita Terganggu Liru Segala Asap Dan Arus Dalam Dalam Lalu 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 Terganggu Apalagi Sampai Ke wilayah Luar Itu Maksudnya Di Protes Nah Makanya Itu yang Dilarang Sama Sama Itu Mungkin Ada Suatu Benamena Juga Benamena Bisa Kemarau Panjang Bisa Tiga Kesebatan Indonesia Bisa Akibat Gesekan Gesekan Kayu Yang Kering Ada Juga Gesekan Gesekan Dari Batu Bisa Banyak Benamena Alam Yang Ada Di Indonesia Seperti Yang Terjadi Baru-baru Ini Gampar Bumi Itu Benamena Alam Yang Sudah Sudah Dapat Diterkirakan Oh Ini Nanti Terjadi Gempa Dengan Lepeng 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 Yang Yang Jadi Kurban Seperti Baru-baru Ini Dipaluk Dan Syukur-syukur Di Kelimantan Tengah Ada Kebaran Aman Nah Kita Masyukuri Tapi Kita Di Kelimantan Ini Termasuk Paru-barunya Paru-baru Dunia Paru-baru Dunia Selainnya Masih Banyak Pohon-pohon Yang Ditanam Masih Banyak Yang Pohon-pohon Masih Belum Dijamah Yang Dijaga Dibelahara Untuk Kesahatan Dunia Ini Kebaru-baru Dunia Dan Sekarang Kita Melaksanakan Simulasi Ini Untuk Pengetahuan Cara Penanganan Penyelamatan 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 Ini Nanti Sesen Yang Terakhir Cara Menggunakan Apa Cara Manual Menutup Pakaian Menggunakan Karun Bukannya Apalah Cara Menggunakan Karun Itu Ujinya Ligitar Cara Menutup Mengurangi Oksigen Itu Cara Memang Harus Cara Memadakan Api Yang Ditabung Gas Terjadi Dapur Harus Ada Bukannya 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 Kalau Penjelasan Ini Ada yang Masih Kurang Bisa kita sharing Kalau memang saya bisa Menjawab Saya jawab Kalau tidak bisa saya rehatkan Keteman-teman Yang ada pengetahuan Apa yang masih belum jelas Dan apa yang dipertanyakan Menyangkut dengan Yang saya jelaskan Sedikit Terima kasih Masih ada 13 menit Untuk Memberikan Nyombor materi Yang tentang Pendomena Api Di sini Di sini saya mohon maaf Pada teman-teman Atau menurutkan Pernambahan kami masih belum selesai Akibatnya kami Menjelaskan Masalah teori Mengenai api Api Tentang teori Teori terjadinya Sebuah api tadi Pada benda Pada oxygen Ada panas Sehingga terjadi Reaksi 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 Kehimpunyanya Bagaimana Reaksi itu tadi Terjadi Akibat Bergabungnya Bahan-bahan Tersebut Bagaimana cara Penanganan ini Harus Dikurangi Atau harus Dihentikan Satu Salah satu Dari Paham tersebut Yaitu Benda Ataupun Udara Ataupun Panasnya Kalau panas Menggunakan 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 Air Bisa Bisa Kalau Pasal wajar Banyu Kalau Air Pasal Indonesia Kalau Pasal kepuas Danung Disini kan Banyak Banyak Pasal Pasal Kalau Sudah Tinggal Pasal Mungkin Sebagian Sudah Bisa Pasal Pasal Ini kan Capura Ada Bajar Ada Jawa Ada Batak Ada Dayak Ini Baca Baca Kalau Benda Misalkan Ini Benda 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 Padat Ini harus Menggunakan Air Juga Kalau Terjadi Bakaran Harus Menggunakan Air Tapi Kalau Disiram Dan Air Tapi Masih Misalkan Masih Ada Bahan Bisalkan Di Tokas Tokas IP B Makanya Itu Tadi Yang Harus Perhatikan Jangan 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 Tapi Keselamatan Kita Tadi Itu Yang Dihar Jadi Sebelum Kita Dimatikan Dulu Dimana Tempat Indok Saklar Pastikan Pastikan Itu Dimatikan Dulu Pengadar Juga Sudah Berani Kalau Masih Masih Itu Atau Ini Masih Aliran Masih Sebab Saya Pernah Pernah Mengalimi Konsep Pada Saat Memadamkan Tidak Tahun Masih Belum Putus Terjatuh Ke Air Kabel Ini Terjatuh Ke Air Kabel Induk Terjatuh Ke Air Pas Saat Kita Turun Turun Pas Ke Air Itu Tadi Ya Terasa Terasa Seperti Seperti Cepat Terasa Tapi Reflex Wah Ini Replex Cepat Berpikir Replex Cepat Lojat Awas Masih Masih Melalir Sebab Putus Yang Dari Atas Jadi Kita Tidak Tahu Apakah Sudah Dari Pusat Sudah Dari Pusat Makanya Itu Harus Depat Dihubungi PLN Paling Dalah Di Hinggungan Sekitarnya Harus Dimatikan Supaya Bagian Dalam Bisa Kita Support Nah Ini Yang Terjadi Jangan Melihat Kenapa Pada Dikten Tidak 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 Sebab Keselamatan Jua Kita Piting Buat Apa Kita Membantu Orang Tapi Kita Tidak Selamat Itu Yang Kita Pikirkan Bukannya Bungan Rabi Tullah Jula Jual Apa Pejar Pejaran Ini Harus Berpikir Dimana Sumber Air Dimana Titik Angin Arak Angin Harus Dilihat Apa Yang Tidak Membahayakan Sama Juga Penanganan Juru Sakit Ini Apa Yang Tidak Salah Yang Kita Menggunakan Alat Salah Kita Menggunakan Alat Patah Makanya Itu Nantikan Disesuaikan Misalkan Apal Ini Penggunaannya Disini Penebatat Ini Penecair Ini Pas Apa Yang Penggunaan Dan Itu Pun Harus Dicek Secara Berkala Peralatan Tersebut Kalau Tidak Dicek Apabila Terjadi Kepataran Sekian Hari Sekian Bulan Sekian Tahun Tidak Dicek Apabila Terjadi Pangeran Terjalan Tidak Salah Siapa Itu Karena Pelalahan Kita Sendiri Kita Yang Kena Peranan Yang Sudah Ditugaskan Ditugaskan Disitu Bukan Kita Menjaga Menjaga Seluruh Ya Itu Harus Dijaga Dengan Peletakan Peletakan Yang Ada Itu Bisa Dipungsikan Dipastikan Bisa Dipungsikan Seperti Itu Bisa Dipancak Dipancak Itu Bisa Dipancak Tapi Pas Memlihat Terjadi Pangan Tidak Bisa Tekan Tarik Segelnya Putus Segel Sejujurnya Lepas Berkarat Itu Membahayaan Kalau Berkarat Membahayaan Cepat Tekanan Gas Yang Dari Tabuk Kat Bisa Menjebolkan Apabila Itu Berkarat Tersumpat Kalau Tekanan Wah Luar Biasa Menjebol Sebab Peristiwa Itu Yang Pernah Terjadi Terhadap Pemada Bangaran Di Jalan Pernah Yang Jepat Tapi Tidak Tahunya Yang Membahayakan Djebol Minggar Makanya Itu Harus Diberhatikan Keselamatan Kita Kalau Kita Bagi Peristiwa Bagaimana Jangan Kita Gagabah Melaksanakan Tugas Ini Apabila Kita Gagabah Kita Sendiri Yang Jadi Resikonya Yang Menenggu Resikonya Harus Dilihat Yang Terpakar Kepala Sebab Kita Ini Berhubungan Dengan Keselamatan Kerja Kita Kita Berkerja Kalau Tidak Selamat Ya Dari Kita Yang Dibatuh Orang Sama Seperti Kami Bumada Sama Banyak Kami Tidak Akan Kejar Kejaran Seperti Kami Dapat Bisa Membantu Waktu Situasi Di Lembangan Itu Sudah Banyak Yang Menangani Paling Tidak Pemadam Pemadam Yang Di Likungan Sekitar Bulu Pemadam Yang Berada Di Yang Terdekat Itu Menghandel Dulu Bukannya Dari Pemadam Dari Jalan Berudah Sata Ini Bisa Menyikman Formasi Tapi Yang Menangani Yang Luluan Pemadam Pemadam Yang Utama Yang Di Lingkungan Tadi Pemadam Suasa Mereka Ini Yang Berga Dan Penus Mana Mereka Harus Menahui Lingkungannya Bisa Membaca Situasi Lingkungannya Dimana Sumber Air Dia Memberikan Informasi Nanti Kepada Pemadam Yang Datang Pak Disini Tempat Sumber Air Dia Bisa Ngatur Wilayah Bisa Ngatur Ya Untuk Sesi Ini Kami cukup Sampai Disini Dan